Halo Halo Mario Booster, oke akhirnya kita udah masuk kepada sesi podcast berikutnya ya karena kali ini kita nggak akan online karena senyata nggak kuat ya by the way first media ya lo tau lah sendiri tapi tapi kita akan diskusi mengenai serial The Penguin DC akhirnya berjaya lagi setelah kegagalan Joker volitux yang udah bikin gue sebagai fanboy DC udah kecewa banget dengan film kedua yang satu itu ya banget banget untuk Philips sama-sama kecewa-kecewa kecewa-kecewa apa sih kesel banget aduh aduh dan akhirnya The Penguin untuk menyelamatkan DC di tahun ini gila wuhuu nah sekarang aku udah ketatangan Bang Render Reddravers waaah Halo Mario Booster ya sebutannya berarti kamu kenal Mario Booster? asik ini Bang Renderda nih salah satu kode kreator yang lagi naik down ya karena lagi-lagi konten unik banget kan udah membedah apalagi kontennya Bang Renderda itu yang aku suka tuh membahas kebusukan MCU kejatuhan emisi wah wah paling besok ini saya suka ini akhirnya akhirnya oke dan juga ada Bang Gali dari DC Indonesia Wah Halo bro Mario Bro Renderda salam kenal salam kenal salam kenal itu topengnya dikondisikan ya aku topengnya ya hahaha nanti gue kirim mar pas lo pindah kesini mar hahaha wah lama hahaha oke The Penguin series selamat 8 episode di HBO GO memang sih HBO GO memang ini pertama kali mereka meris sebuah serial yang per minggu tuh konsisten ya dan iya baru pertama kali sih sebenernya ada Superman Louis cuman karena kalau Superman Louis tuh kan nggak banyak peminatnya ya di Indonesia ya jadi lagi-lagi ya nggak Indonesia nggak tahu sih iya makanya The Penguin ini pertama serial pertama DC yang tayangnya itu apa ya konsisten lah per minggunya hype-nya kejaga ya hype-nya kejaga ya hype-nya kejaga ya hype-nya kejaga kalau biasa orang-nya hasilnya kan kejaga kerja-kerja itu sekolah ya bagi kita pingguin modisi sebenernya ada hari yang hahaha gila-gila-gila The Penguin Oke tapi sebelum itu aku mau title ke Bang Rendra setelah menonton channel The Penguin gimana pendapat Bang Rendra dulu deh aku mau tahu gimana pendapatnya pendapat pendapat kayak review kali ya Oke mungkin kayak first impression waktu beres episode terakhir karena sebenernya kalau gua itu enggak ngikutin mingguan jadi sebenernya pas episode 7 gua baru tertarik mau mulai nonton terus pas lo Mario nge-DM ke gua gua langsung Oh yaudah berarti gua harus namatin langsung pas kemarin baru beres episode 8 gua kayak anjir ini akhirnya gitu gua bisa mendapatkan suatu tontonan yang nyeritain villain tapi dengan cara villain gitu biasanya kan kalau villain-villain di Hollywood zaman sekarang selalu dikasih sisi baiknya atau kadang dibuat jadi anti-hero Sony Spider-Man Universe dibuatnya ya enggak ada villain-villainnya sama sekali kan baru sekarang gua ngelihat satu villain dibuat sebagai villain dan gua senang ngebenci karakter ini gitu tapi gua menikmati dengan membenci karakter ini gitu jadi ya itu sesuatu yang yang unik lah dari DC mengangkat lagi Marta batisi yang sempet turun gara-gara nih Joker poli aduh kemarin joget dua gara2 segan ya Oke what oh oh berarti ini kita berbeda nih kayaknya berbeda bisa mazhab nih waduh 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 Oh papi ya kalau kalian James Gantum atrips saya tetap di pihak Om Sunander sexnider waduh saya pro-projem semua nih hahaha oh sama kalau menjeliskan jemitekan memang aku juga nunggu sih cuma lagi laikan trailer nyatakan kata bakal keluar akhir tahun ini ya Superman ya jadi ya pas Desember-desember ya oke Barang Creature Commando Seberarti ya Bagus nih BC udah makin naik Ini mungkin buat kalian mengatakan Oh BC tuh udah paling rendah Ini bukti Bukti BC udah naik setelah James Gunn Udah memimpin BC Studios Tahun ini Mamam tuh kesel yang ngeliatnya DC apaan bang Ribut Sekarang liat Sekarang MCU Agak tau lo bagus sih Bagus Cuma lagi-lagi Dengan ECW ini agak mengganggu sih Bagus tapi beda level sih Kalo dibandingin sama The Penguin ya Oh iya beda level Tapi tuh jangan Sasangka Ini tuh bukan Muji Ini ya Mamam itu tahun depan tuh film Daredevil juga Bagus loh Oh serisnya iya Iya bagus Itu bisa Head to head tuh Iya 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 Nah kalo itu baru bisa di compare tuh Antara The Penguin sama Daredevil Karena fans yang lebih mirip ya Iya mirip-mirip Antara Kingpin sama Penguin ya Wah menarik gitu Ya Atau kalau misalkan Kingpin mau dibuatkan film solonya di MCU boleh Film solo Solo boleh Masa ada Peminatnya Oh iya Eh Tapi gue yakin kalo Kingpin mau dibuatkan seri solo Pasti ada baik banget fansnya yang mau nonton Dibuat dengan Eko kemana Apaan Eko tuh dibuat serial Aduh Eko Buang-buang waktu Aduh Gak jelas itu Eko Tujuannya apa Mau dibikin Apa Kejahatan jalanan Tapi ujung-ujungnya malah Kekuatan mistis juga Ah kacau sih Itu menghancurkan banget sih Ah gak usah lah Oke Tapi kalo dari Balten Duda Dari Balten Duda oke ya Suka ya dengan Oke banget Gue merinding sih Apalagi episode terakhir sih Rasanya merinding gue nonton ini Makin hype lah sama The Batman 2 Oh sama pak Tapi The Batman 2 Sabar ya Karena 2 tahun lagi Masih lama Iya sih 2026 ya Iya Atau sih 2026 Bulan Oktober ya Ya liat sih Gak tau gue bulan kapan Kayaknya bulan Oktober Karena Kayak The Batman pertama tuh kan Juga Oktober saat itu Makanya Iya Halloween Pas Halloween Iya pas Halloween Oke bagus-bagus-bagus Oke kalo dari Bang Gali Gimana Bang Gali Setelah nonton Jujur ya Jujur gue sih Pendapat sih sama Dua Indra Terkait Penguin ini bener-bener Seris kayak Sebenernya sih Kalo gue sih Udah ini ya Udah terbiasa nih Nonton seris-seris yang Tema-tema kayak Mafia Kan kayak Contoh kayak film Narcos Film Godfather Film Adalah Film zaman dulu itu Sebenernya Gue suka Wah ini Kok bisa karakter Penguin tuh Se-famous ini Ternyata memang si Matt Reeves Bikin si Penguin Bener-bener jadi Terkenal gitu Bro Jadi bener-bener kayak Wah ini seris emang Beda banget Dan bener-bener Juara sih Menurut gue Dan ini bener Ada produce-nya juga Dan dikira gue Penguin ini Awalnya baik ya Pas kecil tuh Mungkin Pas waktu dia masih bocil Di episode Awal-awal Eh gak taunya Dari kecil udah brengsek Ternyata Udah punya Sisi jahat juga Dikira-goda Kan kayak Joker bener Dia tuh Apa ya Jahat gara-gara Sistem ekonomi Sistem hukum Tapi dia emang Udah Sifat ada Bawaan Jadi ya gak heran Kalau dia Gedenya ya Seperti yang kita Tonton sekarang Tapi Itu kayaknya Masih ini ya Kayak Originnya Penguin Penguin untuk menjadi Kingpin Atau rajanya Kriminal Gotam ya Kriminal Gotam Bener-bener Dan yang gue suka Dia tuh memakai kostum Kayak jaket Sama topinya Kayak di komik Itu Oh jangan sih pak Kalau aku sih Untuk Penguin Fancy Coliferal Dia jangan pake topi Bundan sih pak Karena ya ada sih Yang di endingnya Buat sebagai pengorbanan aja Tapi Kalau dia pake itu Sebagai boss mafia Agak aneh sih pak Karena kan Itu bukan mafia banget sih Bukan mafia banget sih Gak cocok Gak cocok Gak cocok Karena Penguin pasti Coliferal Lebih Gangsternya Lebih keliatan Jadi Kalau dibuat pake gitu Kan kayak agak cupu sih Jangan Please jangan Gak cocok Gak cocok Kalau gue ngeliatnya Mario Kayaknya Si Penguin ini Di akhir Setelah episode 8 Kedepatnya Dia gak akan Terlalu fokus Mau ke arah gangster Terus-terusan deh Kayaknya Sudut pandang dia Udah mengarah ke dunia Perbeda Iya Sekarang udah Udah mengarah ke sana Mau cuci tangan Dan Main bersih Kayaknya Dia mau ngajakin yang Penjabat-penjabat korup Polisi Anggota-anggota dewan Biar dia pake posisi Di atas gitu kan Nah Iya Bener-bener Aku juga Aku juga Mungkin lagi Cuman gini Kalau aku sih gini Kalau The Batman Part 2 Kita dapat informasi Dari Madrives Katanya Penguin ini juga akan Ada beberapa posisi Disitu Cuman Dia bukan sebagai Musuh utama Katanya Jadi dia bakal punya 5-6 adegan Di The Batman Part 2 Cuman lagi-lagi kita akan tau Perannya dia seperti apa Tapi kalau aku sendiri Kemungkinan dia masih Berkutar sebagai Boss Mafia Karena kita belum tau bagaimana Dia sebagai Boss Mafia Dia belum bangun Kerajaan Empatnya sendiri Seperti Kota Falcon Kota Maroni Jadi kalau aku sih Mungkin di The Batman Part 2 Dia masih menjadi Boss Mafia Di The Batman Part 3 Kemungkinan dia bakal menjadi Seorang wali kota Dia kan juga pernah menjadi Wali kota kan Di komik DC Bakal di The Batman Return Juga berarti gitu kan Iya Iya Jadi ya Kayaknya bakal Ngarak ke sini sih Mungkin ya Mungkin Mungkin Karena kan Dia bener juga tadi Dia kan kayak Udah tuh males Kayak arah-arah ke geng Kan kayak agak Ke bawah banget ya Kalo ke geng-geng Kalo kotor gitu Kalo kotor Kalo kotor Jadi Dia perlu kerjasama Sama Pejabat-pejabat setempat Buat Oke Gue kan Mantan Anak geng nih Gue bocorin Satu-satu Usaha-usaha Anak-anak geng Biar Nama gue naik Nah begitu nama gue Baik kan gue dipilih nih Oh Tengah-tengah Penguin tuh baik ya Bisa Ngebuka Rahasia Orang-orang Penjapan jahat Dia naik Baru disitu Mungkin bener Jadi Mayor Penguin Soalnya potensinya udah ada sih Karena Penguin aja dari waktu kecil Dia udah jago ngomong kan Iya Ngerubah sudut pandang ibunya Kayaknya ibunya sempet mikir Mau ngebunuh dia Tapi Dengan merayu itu Berubah pikiran Terus Sempet mau di Ancem sama si Maroni Diubah pikirannya juga Si Falcon Diubah pikirannya juga Kayaknya Warga-warga Gotham juga Bakal mudah Diubah pikirannya Tipe manipulatif banget Dan dia tuh bisa Apa ya Ngelobby-ngelobby Buat dia Di sisi gue Smooth Ngomongannya tuh Indah gitu Untuk didengar Smooth sih Smooth Pejabat lah ya Tipe-tipe Politisi Wakanda Wakanda Udah mulai mirip nih Ngeri-nggeri Iya sih Tapi jujur Dari semua Penguin yang udah aku lihat Di DC Live Action Penguin yang aku suka Jujur Masih Penguin Versinya Robin Lord Taylor Di Gotham Series Kalau Bang Renda Belum nonton Gotham Series Coba Bang Renda Nonton Gotham Series Itu Semuanya Mengarah kepada Penguin ini Itu Itu juga lebih bagus Dan juga Lebih masuk akal Karena Kalau dia bener-bener Dari nol Dan akan menjadi Seorang penjahat Paling terkenal Kan Dia kan selalu ada Kepersetnya Selalu ada Kesenggolnya Dan segala macem Kan Dia kan namanya belajar ya Tapi kalau Penguin Versi ini Dia dari awal Udah pinter Dia udah pinter manipulatif Dia udah pinter ngomong Dan dia juga Pinter dalam Berbagai macam Menyusul sebuah rencana Mendadah gitu loh Itu Penguin Versi ini Kalau di viral Ya memang Dari awal Dari kecil Dia udah cerdas sih Jadi ya Oke lah Oke lah Cuman kalau aku pribadi Lebih suka Penguin Versi Gatham Senis sih pak Sampai sekarang Aku gak begitu Ngikutin Gatham Baru season awal Di episode Episode-episode awal Tapi gue ngeliatnya Agak-agak aneh aja gitu Si Penguinnya Dibikin kurus Dulu ya Kurus ya Kurus ya Di akhir-akhir ya Baru gendut ya Ya sih pak Karena budget series pak Budget series pak Iqbal gimana Iya Atau mungkin bisa jadi Dia ini pake Sudut pandang Oke gue kurus Gue dari orang yang Bawah Dari orang yang Ibaratnya kurang Ekonomi Nah Begitu dia gemuk Gendut Dia udah Udah Maka udah Jadi Dunia Iya Ke dunia bawah Dia udah tau Uang Udah tau Harta Tau Sana-sini Cewek Jadi dia udah Bangga lah Dengan uang Panasnya itu kan Bisnis-bisnis kotornya itu Gitu Baru gendut Nah Dan yang gue Yang gue Suka tuh Ternyata Pingguin tuh Pincang dari kecil ya Pas dia masih Bucil ya Iya Dari kecil Iya Dari kecil Iya Dikirang gue tuh Dia kayak Kecelakaan Oh Kecelakaan Lapa Terus kakinya Berbentuk kucut Oh Ternyata Terus dari kecil Anjir Kasih Ya udah Itu kudisi apa namanya Itu ada penyakit Karena aku pernah punya tetangga Kayak gitu Jadi tetangga gue juga Sama Dia pincang Jadi tubuhnya Itu normal Tapi kaki sebelah itu Membesar Membengkak Kayak membengkak gitu loh Itu ada itu Penyakit apa namanya Itu aku Misabilitas tulang Kayak pas lahir Gitu gak sih Kan kayak Ada tuh ya Orang yang Kakinya kayak Gitu gak sih Tau kan Oh iya Ada Tau kan Tapi kalau pingin Cuma satu doang Dan itu Malah membengkak gitu ya Iya Dan nempel Itu aku pas liat Episode pertama Mas dibuka Kasi kaki Waduh Disturbing banget pak Tapi yang keren juga Walaupun si Pingwinnya Colin Farrell ini Digambarkan pincang Dan cacat ya Tapi dia Gak mau Dianggap diri dia itu cacat Ya Ada satu adegan Dimana waktu dia masuk kereta Terus ada Kursi yang khusus Disable kan Sebenernya kan Dia berhak duduk disitu Tapi dia gak mau Gak mau duduk disitu Dia ngerasa Gue Gue bisa jadi diri sendiri Tanpa harus dianggap cacat Sama orang lain Makanya tiba ada orang Yang nyebut dia cacat Atau nyebut dia pingwin Dia marah Ya Di awal Ngembak orang Gara-gara disebut Dia Dia ngembak Alberto Falcom Itu Nyolot Itu gue suka Ini orang Cuma Dua pancing Kalau Yang awal-awal episode Alberto Falcom Masih tampak itu Gue kaget sih Anjir Iya Iya Tuh Waduh 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 Kayaknya bakal jadi karakter penting Panjang sisi Ternyata baru awal-awal Tapi kayaknya emang Karakter Alberto Falcom Kayaknya di Batman Universe Tuh gak begitu Penting gak sih Gak di komik Gak di film Kayaknya cuma Sesaat doang gitu Hanya pelengkap doang Aku gak begitu ngikutin Kalau komik Tapi Emang yang lebih Di Banyak perlihatkan Si Sofia nya Entah itu di komik Ataupun di Seri 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 Ada 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 Bang Ikuti dong Gateng series Mantap Enggak 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 Ikutin Dari season 1 Sampai Cuma season 1 Doang Itu pun Cuma Awal Oke Perlu ya Oh Sangat perlu Sangat perlu Sangat perlu Ya Buat Orijin Karena Kalau Bang Renda Lihat dari The Penguin series Kalau Patrifts ini Sangat terinspirasi Dari signal Gotham Semuanya Di plot ceritanya Dari dia sama ibunya Di Gotham series Si Penguin sama ibunya Juga sedekat ini Sama Sama Dan endingnya Itu Gotham series Banget Ending The Penguin Ini Gotham Series Banget Yang di Gotham Filmisode Yang ada Batman Muncul Itu kan Sekaliannya Dari Shotnya Ini Gotham Series Banget Anjir Kelihatan Sih Dan Yang gue suka Ternyata Pingun Ya Segila Dia Ngebun Orang Dia Anak Mami Anjing Orang Anak Mami Anak Mami Yang Psikopat Sikopat Terus Gimana Mah Mah Ini Mah Ya Kayak kita aja Ke ibu kita Gimana Masing-masing Tapi Masuk akal Dia deketnya Dia deketnya Masuk akal Tapi Jadi aku sebagai Penonton Lihat dia Dekat sama ibunya Dari awal Pertengahan Pas di akhir ibunya Selama ini Berpura-pura Aduh Sakit Sipat Anjir Ternyata Selama ini Ibunya Tau Ya Tau Ya Amin Berarti Dari kecil Dari kecil Sampai Umur Yang Sekarang Itu Dia Dia kayak Ini kan Ibunya Kayak ada dua Keputusan Antara Bikin mati Si Oz Atau Mendukung Perilaku Perilaku Jahatnya Si Oz Yang mana Nanti bisa Nanti bisa dapetin Keuntungan Keuntungan Juga Akhirnya Dia milih Ngedukung Mempersilahkan Dia jadi Psikopat Karena kan Sebenarnya kan Ingin Memartabatkan Ibunya Yang tinggal Tempatnya Kumuh Tinggal Akhirnya Di penthouse Di apartemen Terus Dapat Harta Dari hasil Uang Panas Pas aku Pas kena Yang Di final Episode Yang Dimana Ibunya Langsung Kena Penyakit Yang Lumpus Lebut Total Lupa Strok 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 Itu Pas Nangis Dapat Dia Kecewa Anjir Pas Di rumah Sakit Ini Filen Nangis Jadi Kita Terempati Terempati Cuma 5 menit Adegan Selanjutnya Ngebunuh Victor Benci lagi Langsung Yang Victor Mati Itu Gue Emosi Anjir Dan itu Kayaknya kan Memang Kayaknya Si Oswald Kapopo kan Gak pingin Ada ikatan Emosi Gak sih Kalau ada orang Yang Dia Malah Jadi Kelemahan Kan Iya Kayak Mamahnya Kan Makanya Kayak Mamah kan Dipindahin Ke Apartemen Kayak gedung Kosong Gitu Jadi Itu Si Victor Juga Kasian Si Itu Udah Kayak Udah Orang Tuhanya Meninggal Hidupnya Miskin Terus Sekalinya Diangkat Sama Orang Dikasih Kerja Sama Kriminal Endingnya Sudah Sudah Setia Dan Ngasih Segalanya Buat Si Mentor Ini Iya Dan Dia Sudah Menurut Gue Ini Karakter Yang Betul Ini Kayaknya Orang Baik Tapi Ternyata Ya Dia Emang Begitu Kasian Sih Memang Ya Tapi Niatnya Si Os Dari Awal Memang Menubah Fik Menjadi Orang Yang Beringat Seperti Dia Tapi Lagi Os Ngeliat Dia Dari Awal Si Fik Ini Sebagai Orang Yang Smooth Udah Smooth Dan Soft Jadi Ya Kurang Ya Makanya Si Os Ketika Dia Lihat Fik Kamu Kaku Itu Sebenarnya Adalah Kunci Buat Dia Langsung Ngebunuh Fik Aduh Kaget Si Pak Itu Aduh Nonton Baru Hari Jumat Sabtu Baru Beres Gitu Tapi Kadang Udah Ada Di Youtube Tapi Gue Tonton Setelah Mindahin Mamahnya Sudah Dipeluk Ini Udah Tau Tetap Kena Kehati Walaupun Udah Tau Karena Bukanya Aktornya Yang Merani Victor Dapat Banyak Muka Kasihannya Iya Kayak Muka Kasihan Inosen Dapat Muka Polos Kalau Lu Sadar Dia Di Awal Episode Agak Sedikit Gagap Gagap Gugum Tapi Kalau Marah Gagap Gagap Itu Ya Karena Keadaan Ya Mau Gimana Lagi Dia Pasti Mau Ngebunuh Ngebunuh Yang Episode Yang Ngebunuh Orang Yang Dia Nembak 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 Squid 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 Itu Dapet Dampas Gini Shock Itu Dibuat Buat Bukan Acting Itu Kayak Dia Takut Beneran Anjir Itu Iya Iya Makanya Kita Kayak Empati Kayak Kita Nonton Joker Kayak Kita Empati Tapi Kita Tahu Dia Ini Adalah Jahat Gitu Salah Dia Ketemu Pinguin Mungkin Kalo Ketemu Sama Bruce Wayne Bisa Dia Jadi Robin Pinguin Sayang Tidak Tidak Sial Dia Ketemunya Pinguin Kayaknya Robert Pattinson Lagi Suting Film Lain Sibuk Nongol Itu Itu Maaf Ya The Penguin Meskipun Bagus Batman Tidak Muncul Itu Hanya Tidak 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 Sebelum Batman Muncul Itu Beda Ya Sebelum Batman Muncul Filih Udah Ada Itu Masuk Akal Tapi Kalau The Penguin Ini Batman Udah Ada Tapi Kenapa Dia Nggak Ngurus Berbagai Kasus Seperti Kematian Semua Keluarga Falcon Kenapa Batman Nggak Langsung Terjun Disitu Kan Aneh Ya Dia Udah Pernah Mengurus Falcon Mau Di Penjara Tapi Kenapa Pas Mereka Udah Mati Semua Kok Dia Si Batman Nggak Melih Kasus Ini Why Gini Loh Ini Agak Aneh Batman Gak Ada Kalau Gue Punya Teoris Mungkin Kayak Lagi Upgrade Armor Sama Nyebuhin Alfred Film Pertama Agak Sedikit Bukan Copa Dirawat Di Rumah Sakit Dikasih Bomb Riddler Mungkin Upgrade Mental Upgrade Armor Dan Kalau Ini Yang Kita Sering Baca Di Globet Kita Juga Di Grup WA Yang Itu Loh Tau Loh 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 Yang Bocil 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 Gen Z Temen Mario Itu Bocil Semua Anjir Itu Kayaknya Wah Nggak Ijinin Kalau Karakter IP Batman Itu Si Batmanya Muncul Mungkin Kalau Men Boleh Tapi Kalau Batmanya Nggak Boleh Tapi Nggak Tahu Juga Yang Itu Pernah Si Gue Pernah Baca Dimana Gitu Pokoknya Nggak Boleh Batman Muncul Kalau Superman Ya Munggu Batman James Moon James Moon Muncul Di TV Sinetran Mahal Bayarnya Tapi Kalau Muncul Cuman Gini Masalah Kalau Kalau Bayar Mahal Nggak Mungkin Juga Karena Dari Penguin Ini Aja Mereka Udah Sewa Aktur Mahal Semua Coliveral Udah Udah Pemenang Nominasi Award Award Juga Si Cusibiliotis Bagi Sofie Falcon Itu Semua Itu Pemenang Oscar Semua Jadi Itu Bukan Masalah Kalau Berman Doang Ya Elang Nggak Mungkin Banget Ini Juga Aneh Ini Sangat Aneh Berman Nggak Muncul Di Beberapa Ada Perang Gangster Ata Perang Letakkan Di Episode 7 Kemarin Letakkan Di Crown Point Itu Berman Gak Muncul Gobble Banget Itu Ngapain Kemane Mungkin Gini Kalau Di Belakang Layar Dari Segi Warner Bros Lebih Ke Segi Matrix Matrix Karena Matrix Sendiri Bilangnya Gak Mau Dengan Mudah Munculin Batman Di Seris Ini Takutnya Kehadiran Batman Menghilangkan Fokus Kita Sama Sosok Penguin Dari Sudut Pandang Matrix Tapi Kalau Di Dalam Cerita Mungkin Itu Belum Dijelaskan Lebih Lanjut Aja Karena Setiap Ada Kejadian Kita Baru Ngeliat After Mad Cuman Sekian Menit Tapi Mungkin Selanjutnya Batman Baru Datang Tapi Nggak Diliatin Aja Di Datang Ngeliat Yang Crown Point Siang Batman Siang Siang Panas Bro Panas Hitam Soalnya Matahari Tapi Mungkin Kalau Itu Semua Ada Batman Di Episode Sana Mungkin Batman Kedua Kekurangan Hype Mungkin Disimpan Materinya Buat Kesana Mungkin Mungkin Oh Berarti Kalau Bang Ngomong Akan Mencuri Spotlight Si Os Iya Aku Agak Setuju Karena Itu Seperti Joker Juga Yang Di Hapus Adikanya Di The Batman Kemarin Biar Fokusnya Ke The Riddler Waktu The Batman Jokernya Di Hilangin Biar Orang Fokusnya Ke The Riddler Begitupun Di The Penguin Kata Matt Reeves Masuk Akal Masuk Akal Ya Nanti Batman 2 Baru Diceritain Ternyata Pada Akhirnya Batman Atau Burjuan Ikut Campur Sama Kejadian Tadi Tapi Emang Gak Dilihatin Aja Di Seris Ya Mungkin Ada Adekan Offscreen Kali Ya Ya Dan Tapi Pada Akhirnya Lewat Itu Aja Bad Bad Signal Itu Udah Cukup Wah Udah Menjawab Ya Itu Ending Pas Bad Signal Dateng Aku Langsung Mikir Kayak Pas Dua Batman Bakal Ngangkat Oz Bagi Musuh Tama Kayak Nih Kayak Nggak Tau Lagi Nggak Lampang Batman Lu Berdu Pada Sadar Masih Mirip Ke Batman R Kamu Sekilas Ya Mirip Logonya Ini Yang Di Film Mirip Batman Arkham Bukan Arkham Agak aneh Agak beda Sih Arkham Serius Ya Game Gue Nggak Nggak Sih Selanjutnya Gue Nggak Main Game Nya Sebenarnya Main Cuma Sebet Tapi Sempet Adegan Cutscene Cutscene Gitu Kayak Nonton Film Gitu Mirip Buk Bat Batman Arkham Jangan Jangan Harmo Armor Nya Mau Arah Kesana Wah Jadi Lebih Mekanical Ya Kalau Dih Kalau Aku Bukan Basic Ya Tapi Kearah Mode Mode Gedung Gatam Itu Akembangan Itu Akembangan Bisa Itu Bagus Seri Seri Pengen Itu Bikin Kota Gotham Jadi Kota Hidup Sih Kayak Problem Nya Kerasa Real Ada Soal Masalah Sosial Ada Masalah Bencana Ada Masalah Politik Terus Si Desainnya Itu Kerasa Kayak Bukan Amerika Yang Di Dunia Kita Gitu Kan Kalau Jujur Gue Suka Banget The Dark Night Filmnya Beda Beda Sama Batman Begin The Dark Night Kota Amerika Biasa Saja Batman Begin Oke Kelihatan Si Kelihatan Serem Tapi Kalau The Dark Night Itu Maka Shooting Di New Jersey Atau New York Doang Itu Yang Kurang Suka Dari Gantem Versi Dari The Dark Nama The Dark Rasis Kayak Gedung Biasa Aja Gak Asep Asep Ada Kabut Kabut Bangunan Yang Ada Gargoyle Gargoyle Monster Gitu Malah Batman Begin Yang Kita Tahu Di Komik Ya Tiba Tiba Berubah Berubah Dapat Sisi Gothic Nya Itu Di Sama Giba Tapi Lebih Lengkap Vion Di Gotham Series Dari View Nya Dari View Nya Orang Kaya Seperti Apa Disitu Pertanya Orang Miskin Seperti Apa Semuanya Spot Jelas Ganteng Karena Bagus Saya Bisa Tuk Konex Lama Tidak Gotem Oke Mantap Cuman Asal Baya Kalau Mau Nonton Final Episode Gotham Pass Bat Siap Siap Ini Siap Saki Saki Hati Itu Kaya Apa Ya Kayak Make Jacket Rota Cosplay Iya Kayak Itu Jujur Sama Orang Cosplay Di Comic Cosplay di sana lu gak usah muncul lu baik muncul di versi bayangannya aja gitu ya belakangnya aja atau lagi apa gitu loh ngeselin banget sih ngeselin banget aduh yaudahlah oke kalau The Penguin series kalau aku pribadi jujur sepanjang episode 1, 2, 3, 4 ini aku gak ada rasa boso sama sekali tiap aku awal episode itu dibikin tegang-tegang dan juga dibuat takut dan terutama bukan kepada osnya sih aku takut kepada Sofia Falcon diperkenalkan sama si Gizemulti itu aku aku harus acung jempol sama aktrisnya karena pas Sofia pertama kali muncul aja ada rasa takut pas aku sebagai penonton ngeliat dia tuh wah ini orang psikopat banget tadi psikopat mantan mantan Tana Arkham juga dan psikopat dapet sih dan ketika pas dia di-reveal backstory-nya dia di-jeper sama papa sendiri sebagai hangman itu gua makin emosi anjir justice for Sofia Sofia itu bukan anagodis si Sofia adalah protagonis di senar ini osnya adalah anagodis iya 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 ah Sofia bangke tapi Carmen Falcon emang wah bejat sih walaupun beda aktor ya beda aktor dari The Batman sama yang sekarang aktornya beda iya iya tapi presensi kehadiran dia yang kayak bodo amat sama anak sendiri kan dari awal juga di The Batman selesai anaknya kan iya bodo amat sekarang dilanjut ternyata lebih bodo amat sama anak yang dia asuh ini iya anak kandungnya malah yang bodo amat iya anak kandung anak perempuan juga waduh iya tapi terakhir seneng sih ngeliat si siapa Sofia dapet surat dari Selina Sel tenyum-tenyum sendiri ngeliat surat itu iya wah iya ini berarti bisa dibilang Selina kan kembali ke Gotham lagi dong setelah ada insiden cron point itu kan dia kan di ending The Batman kan keluar gota kan cabun kemana lah dia naik pake ojolnya iya naik motor ya ojolnya bisa jadi iya karena kan dia tuh sebenernya dia tuh suka berinteraksi sama dia kayak care gitu lah sama temen-temen ceweknya nah sekarang dengan adanya Sofia dia punya alasan lagi untuk care sama sosok ini apalagi dia sama-sama anaknya Karmin yang terzolimi lah istilahnya iya iya memang bapak bejat budget budget tapi kalau menelantarkan anak anjay tapi ngomongin soal aktornya Carmen Falcon jujur dari Mark Strong dan juga John Torturo aku lebih suka John Torturo sih pak yang didiriki yang di Batman lebih lebih dapet ya lebih dapet lebih dapet seramnya dapet pak itu lebih seram aja dari lebih old school iya kalau 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 maksud tuh kayak ah ini udah Green Rain Dr. Sinestro apalagi Marvin Fox ini multi-variant apalagi dia langganan DC ya langganan DC yang jajah tuh dia semua iya makanya pas aku liat Pak Strong ya memang sih dia jago acting dan memang oke dapet coba lagi-lagi dia lebih bagus apa ya dari jadi di DCU pak Sivana di DCU saya oh dok 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 tapi oke lah bagus jadi meskipun diri cash tapi dalam segi acting juga sifatnya sama pak sama klop klop oke itu dia cuma muncul satu episode kan ya kalau masalah episode 4 episode 4 oke gila-gila kalau aku pengen bahas ini episode paling reading itu episode ini 6 ke 7 yang Sofia bawa linggis udah nemuin apartemennya os itu ending reading itu kayak Jason Todd lombar joker mukul Jason Todd di gudang itu bawa linggis terus adegan suitnya itu pas dibawa linggis orang lagi di gebuk itu ya sebagai penghormatan aja sih kenapa harus bawa linggis ya kenapa gak bawa pistol atau pakai pistol udah ceder udah kelar linggis kan harus kejar orang yang dulu dia mungkin pengen menyiksa os dengan lihat ibunya kesiksa Kalimar gitu pikir gue si Victor tuh bakal mati di episode 6 sama sama Pak linggis pak dikira kepala langsung auto mampus Pak linggis ya ampun masih hidup ya di episode 7 masih hidup masih ada nyawa sampai 2 episode selanjutnya mungkin dia kayak mas pentong tuk udah pingsan udah pingsan tuk nah gitu tapi berarti Sofia secara bela diri bisa jadi jago juga ya kan Victor bukan orang yang lemah walaupun emang gak diliatin jago tapi kan dia ada di kondisi prime gitu anak muda tapi bisa di kalahin sama Sofia kita gak diliatin kan itu Sofia beraksi sama siapa ya sama siapa itu dia mungkin orang dia dipukul linggis dari belakang lagi dan sakan barang buk mungkin pingsan baru ibunya diculik sama krocok-krocoknya mungkin dari belakang kalau dari depan mungkin bisa dilawan dan mungkin ada alasan kenapa adegan penyerang Soviet gak diliatin karena lagi-lagi terlalu sadis kalau dilihat di screen orang megang linggis pukul kepala terlalu sadis jadi mungkin matrips gak menampilkan adegan itu lagi-lagi meskipun ini adalah serial gangster ataupun tema mafia tapi ini masih bawa-bawa tema superhero yang kemungkinan anak-anak remaja pasti bakal nonton pasti tapi kalau ini ratingnya dewasa bukan sih dewasa jadi adegan itu gak dia masukin tapi bisa tempat si Sofia Sofia ngehajar si Meg P itu jauh lebih sadis itu oh iya adegan 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 itu kayaknya korban pertamanya si Sofia kan berarti yang sebelumnya cuman di framing doang dan ternyata di satu outcome itu semua dokter ilmuannya dibayar semua sama kamer palkon itu bangsa kesel atau bisa jadi si dokter apa Julian Rush itu emang dokter pribadinya si Carmen Falcon yang mungkin dia bekerja di akam dan itu katanya lo ini ya dia scarecrow ya ya scarecrow di youtube nya lo tadi yang posting itu eh bukan cuman aku ya semua kita semua para media memang 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 tapi gini pak kalau misalkan di mas tempat di batman universe dia bakal jadi scarecrow semua semua emblemnya udah ada loh ada semua udah ada satu dia tuh dia udah punya persediaan bliss di outcome dan kemungkinan itu bisa dia manfaatkan sebagai bahan uji cobanya untuk membuatkan sebuah gas fear toxin halusinasi gitu ya ya dari jamur bliss ini jadi obat yang merah-merah itu kan ya jadi bliss kan udah 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 dikuasi sama Oz tapi seperti lagi dikuasi sama si Sofia di Arkham kan lagi-lagi pusatnya berarti di Arkham makanya originnya emang dari Arkham ya ya dari tanah di Arkham jadi kemungkinan si scarecrow si apa si dokter Julian Rush ini bakal jadi scarecrow meskipun namanya bakal apa ya namanya bukan Jordan Crane ya seperti di komik kan Jordan Crane di benar-benar bikinnya juga ada Jordan Crane kan dan tadi Jordan Crane tapi lagi-lagi dari sifatnya memang tadi cara dia berbicara aja dalam juga dalam siki manipulatif dia sebagai seorang ilmuwan ini scarecrow banget sih scarecrow banget nih ya apalagian dia kan sempat kayak menterapi Sofia kan dulu waktu di Arkham terus menterapi ibunya Oz waktu di rumahnya pakai kayak lampu-lampu lampu-lampu psikolog gitu itu kan kayak buat gue wah ini kayaknya udah ada cikal bakal nih atau mungkin nama Julian Rush itu kayak nama samaran nama samaran ya nama anonim samaran gitu-gitu mungkin dia namanya Jodhan Crane Jodhan Crane gitu soalnya soalnya emang dari dari di pingin bukan digambarin sebagai dokter yang baik-baik ya yang banget gitu sama pasien-pasiennya dan dia tuh kayaknya emang pacarnya Sofia ya suka sama Sofia kan udah diliatin ada adegan diiket itu bucin dia bucin bucin biasa bucin tapi lagi-lagi aku aktornya memang bagus sih karena aku udah kenal aktor ini pernah di Luke Marvel Netflix jadi yang pasti sebagai musuh sini iya sebagai gangster kalau nggak salah di Marvel Netflix cuman disini ya sama-sama sebagai pejahat tapi lagi-lagi dalam segi dia berbicara dan juga perkata-katanya aja aku sebagai fans juga udah-udah gak asing karena lagi udah-udah tau lah dia acting seperti apa ya oke lah kalau dia sebagai scarecrow di Batman 2 atau Batman 3 gas gas white bisa tapi kalau kan ada tuh adegan yang dimana si Penguin yang di dalam meja persidenan tuh kayak bentuk court of all gak sih yang mana-mana kayak ada korden-kordennya waktu duduk di meja Bella Real ngomong sama politisi gorden-gordennya itu katanya mirip-mirip burung hantu ada itu mark motif-motifnya mar coba lu cek deh oh gitu oke itu kan court of all kan persidangan burung hantu kan kan pas banget tuh kore-kore di belakang itu penghormatan doang atau mungkin itu tease buat cerita kedepannya rumor dari film pertama ada khas ada Mr. Freeze lah kalau Mr. Freeze gue gak setuju men terlalu fantasy terlalu fantasy kalau Mr. Freeze sci-fi banget sci-fi itu beda nih kalau gue menurut gue Mr. Freeze walaupun ada unsur sci-fi tapi masih bisa dibawa ke level grounded karena nitrogen nitrogen apalah cairan itu di dunianya itu kan ada yang cara kerjanya seperti itu bisa membekukan barang dengan cepat kan tinggal dibuat lebih futuristik aja mungkin di dunia Gotham ini dunia Batman ini menurut gue masih possible sih tapi kayaknya agak kehilangan esensi kan kalau gak salah Batman-nya si Metrif ini si Robert kan kayak agak nowhere detektif horror-horror gitu jadi kalau pakai es sih agak menghilangkan gak tau ini kalau dari sudut kebayang sih emang agak bertentangan dari segi itunya cuman gue ngeliat dari segi potensi siapa lagi kan udah di confirm Batman 2 ini latarnya bakal musim dingin terus kota-kota baru aja kena banjir tuh pasti banyak yang tergenang kan kena musim salju wah ini emang markasnya Mr. Freeze sih potensinya menurut gue ada ya 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 pokoknya bisa sih kalau Mr. Freeze buat lebih kayak gitu kayak ya kayak digatam kedua Mr. Freeze pas muncul juga gitu dibuat realisis dibuat lebih grounded ya bagus tapi lagi masih ada unsur fantasinya sih kalau aku karena lagi dia bawa pistol pak dia bawa pistol pembeku hal itu tuh gak ada di dunia nyata sih pak pistol pembeku tuh gak ada tapi kalau scarecrow bisa scarecrow gitu halusinasi iya halusinasi takut takut halusinasi 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 kalau kalau scarecrow menurut gue udah punya penggambaran yang layak di live action dengan versi The Dark Knight kan kayak udah cukup lah scarecrow keren kita bisa respectnya sebagai villain kalau Mr. Freeze masih ada ruang nih untuk diperbaiki karena terakhir di live action film Mr. Freeze-nya konyol Batman Robin memang Batman Robin tuh bukan film kamu juga tuh film komersial buat mainan buat jol mainan doang pak itu pak ya tau lah WB jaman itu kan itu ya masih fokus kepada mainan ya iya sponsornya kan sponsornya McDonald apalah segala macem iya oh iya jaman dulu ya di McT BPD mainan itu gue paling inget banyak mereka fokusnya bukan buat film biar kita nonton tapi buat ngiklanin produk mainan mereka ya waktu dulu iya dan harusnya gini ya kalaupun bener Batman Robin dibikin tema anak kecil harusnya kan anak kecil suka sukses ya di saat itu ya di tahun 97 tahunnya kan malah flop juga flop banget berarti kan berarti kan memang ini filmnya terlalu parah gitu loh iya buat anak-anak enggak cocok buat dewasa juga enggak cocok buat dewasa apa lagi masalahnya masalahnya tuh film di HBO Go yang di HBO Go mentok-mentok cuma Bad Time Forever oh iya iya di BB-BB udah enggak ada di HBO Go enggak ada bagus lah berarti WB-nya udah sendiri berarti malu kali ya malu malu aduh kacau dah oke tapi kalau dari Bang Render aku mau tanya Bang Render menurut Bang Render Sofya Falcone ini pemberat aktisnya Bang Render bagaimana dari segi actingnya atau mungkin dari segi storylinenya dan juga endingnya bagaimana Bang Render suka enggak menurut gue ini salah satu karakter yang digambarkan dengan perfect gitu kan banyak nih ya kayak penyakit-penyakit Hollywood tuh pengen bikin sosok perempuan yang apa ya empowering gitu ini film untuk bikin perempuan hebat banyak tuh film-film yang mencoba seperti itu tapi gagal nah tapi di The Penguin ini walaupun fokusnya ke si The Penguin ke si Oswald tapi si Sofia-nya tetap bisa ngangkat sisi itu gitu woman empowering-nya tetap kerasa dia kan perempuan tangguh bahkan dia ngebantai satu keluarga gitu dan itu ya perfect banget sih dari awal sampai akhir karakter artnya kena sih ini-ini poetic juga dia kan pada akhirnya pas ditanya dia mau apa dia cuma pengen bebas tapi ya dia gak bisa bebas akhirnya dia balik lagi ke penjara itu-itu konyos pak udah-udah udah menengkap 10 tahun balik lagi aduh makanya pas di-ending mukanya udah kosong tuh pak udah balik lagi yaudah tapi kayak Sofie Falkan lebih aman di penjara sih daripada dia di luar masih tokonya banyak yang ngebunuh saingan-saingan komputator di akhir itu tuh dia udah mau insaf udah mau ke Itali terus move on karena dia kan secara simbolis udah ngebakar ininya keluarga dia apa-apa pengen bapaknya udah dikenalin itu kayaknya bener-bener ini ya The End sama The Fall nya Falkan gitu ya iya dia juga udah ganti nama jadi Gigante 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 Falkan is no more there's Gigante gue suka banget dengan lain itu anjir aduh ini serial terlalu perfect buat serial superhero ya dengan tema superhero ini bagus banget sih the best makanya kalau misalkan mereka masuk nominasi saya dukung sekali saya dukung sekali Emy ya berarti Emy tahun ini apa masuk ke tahun depan ya kalau Emy tahun depan ya pak oh iya ya worth it lah untuk pemeran akhirnya si Colin Farrell perlu sih dapet award award kata gue iya iya dan juga karena iya dia tuh bisa actingnya tuh cara logat dia bicara tuh gue tuh kayak gak ngeliat Colin Farrell karena karena mungkin dia pake baju ya pake makeup yang beda kali ya jadi tapi aksennya tuh bisa banget dapet iya aksennya aksennya pengen banget ya pengen banget aksennya bagus 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 dan kalau dari acting eh sorry motong lagi kalau dari segi acting si Colin Farrell ini yang bikin aku kagum banget adalah di saat dia gak berkata-kata justru di saat dia bereaksi ketika ada orang yang ngerendahin dia ketika ada orang yang muji dia ketika dia butuh apa pujian dari ibunya iya 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 itu keren itu keren dari gesturnya ya iya gesturnya wah gokeh sih tapi sayangnya apa ya the penguin ini kalau Indonesia gak banyak orang nonton pak wah mungkin karena HP OMAX belum masuk kesini kali ma besok 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 Max bakal besok tayang di Indonesia Max besok wah jadi bakal full kondisi bakal kita ekspor besok tapi gue kan subscribe HBO Go sama lah Max sama go itu sebenarnya konten disitu kayak konten yang sering ditonton kayak animasinya kartunya malah yang lebih banyak konten dari HBO sendiri di luar superhero apaan tuh memang oke lagi-lagi yang dibutuhkan HBO kan DC-nya kan kayak kayak Marvel HBO gimana DC-nya DC-nya diket banget aja penyakitnya banyak-banyak dihapus wah elah tapi gak setau gue penyakit DC di HBO gue lengkap sih Batman begin terus ya sudah 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 ada Batman malah sekarang ada beberapa yang di Netflix loh iya 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 kalau gak salah kan tahun ini juga DC EU tuh ada semuanya di Netflix sebagian ya kayak CSM Black Adam kalau gak salah warnanya di Netflix makanya aneh Warner Bros itu udah punya HBO sama Max jualannya malah ke Netflix bingung bingung kalau Warner Bros gak pernah beres Harry Potter ini Harry Potter mau dibikin lagi lagi jubitori gue gak suka gue gak suka gue gak suka Harry Potter dibuat ribut aduh semua aja ribut tapi mungkin ribut buat pasar baru kali ya buat engagement eh gini ya gini 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 mau maaf ya sesuatu yang legendaris jangan dibuat ribut jangan dibuat remake please jangan contohnya kalau misalkan Godfather aja Godfather nih kalau ada studio mau nge-remake gue gue gak suka men jangan please jangan aduh kalau Godfather emang musah ya tapi kalau Harry Potter kan based on novelnya mungkin bisa mah dimirip-miripin tuh oh iya cuman iya sih gue sama beberapa fans novelnya ngerasa ada beberapa penggambaran yang di filmnya itu gak sama versi novelnya dan menurut mereka bisa di explore lebih lanjut tapi kalau gue yang gak ngikutin novelnya mau ngapain lagi gitu intinya Harry Potter mau ngalahin Voldemort dan itu udah diceritain gitu iya dan untuk ikonik ikonik banget makanya kalau diribut aduh sayang kalau bikin film lagi aja gitu kalau tv series kan jangguannya kan kurang dan gak semua orang streaming gak semua orang streaming iya maksudnya kenapa gak versi bioskop kan dengan berapa tiket 35 kalau weekend kalau eh kalau 35 weekend 50 kan lebih gampang kalau tv series kan harus subscribe lebih segmented lagi lebih dikit lagi yang nonton lebih mengkucut jadi agak kenapa sih mungkin bisa jadi yang dicarinya itu dengan mediumnya adalah tv series yang bisa diceritakannya jadi lebih luas gitu kan kalau series satu novel jadi satu season tuh bisa milking berapa tahun mungkin itu yang diincir sama mungkin wanas bilang oke kita sudah pernah film kita coba ini yuk series mungkin bisa lebih panjang seasonnya panjang mungkin bisa ngalahin game game officer kan dari novel season berapa lagi 8 season game of tron 8 season akhirnya bapuk pakai bapuk apaan tuh endingnya sesuatu banyak fans udah kita bikin lagi season ke-8 versi kedua ada seperti itu gue baca-baca gila kayak just slik dong gila standard cut lagi ada gel biasa ada gel starter cut itu yang mana ada nasi udub plus ayam ayam balas enakan malin selera aja kita aduh 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 misalkan ini kan udah sukses mungkin jangan-jangan ada the penguin director's cut baby wah madriff cut madriff cut tapi yang mau gue muncul tuh harusnya ada blackmax dia kan anggota geng-geng juga mafia-mafia juga blackmax jangan-jangan kalau blackmax di DC bad madriff akan jomplang sih kalau aku sih karena gini kalau roman syanis di komik DC itu juga adalah keluarga mafia tertua setelah falcon maroni untuk si blackmax juga paling tertua cuma lagi-lagi kalau mau dimasukkan ke badman madriff itu akan jomplang dan bakal ngerusak penguin juga jadi biarkan penguin sebagai boss mafia tertinggi dan yaudah udah gak ada mafia lagi dan dia cuma sebagai mafia tunggal aja di katem kan gitu di komik DC bakal ikut di game juga gitu semua jaksa polisi kotor pemerintah semua itu mereka semua ikut penguin karena pengen ini yaudah apa ya jadi satu-satunya megang kunci gotam sekarang nah itu dia jantan sebaikas tertinggi lah sebagai boss mafia gitu jadi satu-satunya yang bisa menghalangi si penguin ya ini batman ini batman ini tapi lagi bakal batman kalau pengen di komikan main fisik ya pengen itu gak bisa main fisik pengen itu main otak manipulatif lah main anak buah main uang juga ini dia gokil 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 oh iya tapi kalau Bang Rendra pertama kali ngeliat Victor Aguilar Bang Rendra ini berespektasi apa mengenai efek ini sebelum dia akhirnya mati di adding episode ekspektasi ekspektasi sepertinya gak ada karena ini karakter baru ya kayak gue ngeliatnya oh ini pengen dijadiin sosok dimana penonton bisa relate gitu karena kan kalau di series The Ping ini semua orang jahat nih kita ngeliat mungkin sulit bagi gue untuk relate sama para penjahat-penjahat ini dimasukkanlah si Victor Aguilar yang innocent nanti kita bisa ngeliat dimana Victor Aguilar takut sama si Ping kita ngerasa takut yang sama Victor Aguilar bingung kita ngerasain bingung Victor Aguilar respect sama Ping kita jadi respect kan pada akhirnya kecewa dia mati ya itu yang gue rasain jadi kita sebenarnya di series The Ping itu kita lebih banyak disuruh masuk ke POV-nya si Victor Aguilar itu keren sih menurut gue cerdas lah wow berarti gak ada enggak ada ekspresi dia bakal jadi apa gitu-gitu gak ada pak ya kayaknya dari awal dia udah mau mati beberapa kali keputusannya kan cuman di tangan si Oswald udah berapa kali itu udah mau mati waktu di pertama mau ditondong sama pas mau dikubur disuruh tiduran kayaknya suatu saat bakal mati juga oke oke ya masalah sih karena memang dari Victor Aguilar kan juga karakter original dan gak ada di komis sama sekali tapi gini bang sebenernya untuk Victor Aguilar ini dia memang ada di komis sebenernya tapi namanya bukan si Victor namanya itu adalah Emperor Penguin namanya jadi dia itu sebenarnya adalah tangkaran Penguin Oswald Koppelpot dan saat ketika Os akan mati dia akan menjadi Penguin yang baru tapi kalau Penguin si anak buah si Os ini dia adalah Penguin yang bisa main koreografi dia bisa main fighting kalau Os kan gak bisa si Os kan gak bisa jadi Penguin anak buah ini si tangkarannya yang model Penguin bisa main main action lah seperti itu bisa berantem lah ya bisa berantem bakal dia hampir ngeburu Batman dengan cara pakai di ini rantai di cekik di komis kayak gitu ada di komis di New New Wii U yang kurus kan ya Emperor Penguin kurus-kurus iya ini Penguin kurus dan tinggi nah kayaknya aku pikirnya ini kayaknya bakal jadi Emperor Penguin tapi kayaknya Mad Drives udah mematakan semuanya di ending kecewa sih yaudahlah ya tapi bagus sih bagus yang paling kesel tuh itu pas udah dibunuh si Penguinnya si Osnya ngambil dompetnya si Victor biar disangka kalau Victor itu mati cuman karena dirampok kan dia ngambil dompet yang diambil itu biar kayak bodo amat banget anjir cepet banget ini orang bukuan itu sesuanya langsung wuh makanya kalau misalkan ada The Batman 2 ada tuh nanti gue pingat Batman bukulin dia sama pak kita setuju nih ini harus 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 tapi si Os bukan orang bodo ya dia pasti bakal nyewa pembunuh bayaran siapa lagi kalau bukan Deathstroke mau make oh iya kayak game ya kayak di game ya di Batman juga gitu kan jangan juga gitu Os ketika di pukul 5 sama Batman Deathstroke muncul Deathstroke dateng makanya gue iya dan kalau gak salah nyewa Deathstroke sebenarnya Joker loh bang nyamar jadi Blackmax kan iya plot twist banget itu gila ini game gak game gak komik bener-bener mikir ya bagus dan juga ini kalau Bang Real belum tau si Os ini juga adalah villain Batman yang suka main yang suka main perempuan dia banyak perempuan lah gitu jadi cewek-cewek cantik tapi cowoknya Osnya genduk genduk jelek pendek aduh ceweknya money 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 ceweknya gini semua iya aduh aku pengen tau sih The BBM 42 tuh aku pengen tau banget Os bakal jadi seperti apa apakah dia masih jadi boss gangster atau dia udah bakal jadi wali kota wah gak tau gak tau aku gak tau geraknya mungkin kayak Kingpin di Daredevilborn again iya sama samon kan kayaknya ya sama 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 dia deket dia deket teman teman-teman yang korup-korup polisi korup jaksa-jaksa korup nih gue ada case nih buat lo ayo gimana buat naikin nama lo tapi gue naikin juga lah gitu bagi-bagi gitu tapi Kingpin di Marvel Netflix The Devil C1 itu lebih itu lebih brengsek pak itu lebih brengsek pak karena semua polisi ikut dia semua di episode gila brutal juga itu brutal ya mungkin Os bakal dibuat lebih gitu sih kayak sama in the end iya cuman kan kalau di Daredevil bedanya gak ada karakter kayak apa Jim Gordon yang bisa ngebatasin polisi biar gak korup-korup banget oh iya gak ada kalau disini masih ada Jim Gordon lah masih kayak ada beberapa yang korup hampir semuanya korup tapi masih ada secarcah harapan dari satu satu dua yang bersih gitu ya pak pasti bakal bagus sih iya iya waduh 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 memang kalau aku sendiri sebagai fans DC sebagai fans Batman juga sangat puas mengenai Shadow the Penguin yang satu ini pak ini udah mencukupi atau mengobati kekecahan gua setelah film Joker kedua kemarin yang katanya bakal menang Oscar lah bakal menang penghargaan mana sampah itu sampah gombal tuh gombal eh gini ya belum sebelum aja udah masuk ke SBO go itu mana iya dan baru beberapa 304 sebagain ada di YouTube men ada aja udah turun-turun tuh 3 tapi itu kayaknya sutradaranya kayak udah mager sih itu mungkin dipaksa sih itu kan modal 200 juta dolar cuma buat nyogok wakil nama si Todd Phillips mau lanjut buat cerita buat apa gak ada itu itu bener kayak ini film aduh kenapa sih gue ada kecewa juga sih sebagai fans DC pun kecewa sangat kecewa sang kecewa apa sih lu kesel tapi tapi gue mungkin berharapin oh mungkin yang gue nonton adalah pikiran Jokrad di dalam penjara jadi gue anggap jadi film ke dunia hanya halusinasi dia gue malah menganggap tidak ada sama sekali bener 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 jadi yang gue anggap tuh film pertama film ke dunia ada ya tapi itu hanya pikiran iya dan dia mungkin udah di eksekusi mati atau udah mungkin selamanya di akam kan gitu ya itu lebih make sense iya mungkin film kedua ini ya tuh hanya ya namanya orang stress kita kan gak bisa nemu jalan yang yang pasti lah gitu aduh gokil 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 oke tapi kalau dari Bang Renda kira-kira score untuk untuk sell the penguin berapa nih sebagai series gue malah gue berani menganggap series ini sebagai series yang gak cuman di compare sebagai series di genre superhero malah gue bisa apa membandingkan ini dengan Breaking Bad Butter Call Saul The Sopranos dan series umumnya jadi ratingnya gue mengarah ke arah sana dan gue ngasih rating 8,5 tapi bukan sebagai series superhero doang gitu generik ya umum ya series umum yang bisa dinikmatin bukan buat fans superhero tapi buat penonton-penonton biasa juga gitu 8,5 sih kalau aku 10 per 10 waduh tinggi banget karena serius dari sinemotografinya penlemah karakternya aktornya naskahnya musiknya semuanya bagus pak dan gue sebagai fans tuh sebagai penonton juga gak merasa bosen gak merasa jernuh semuanya semua berguna pak makanya gue ngeliat ke français kalau Agatha agatha tuh masih ada masih ada hal yang buat gue ah apaan sih gini-gini tapi bagus cuma lagi-lagi mau ke penjangkis itu mau ke file episode tuh kayak ada berapa yang gue jenuh ada gue yang ngantuk ada karena lagi-lagi kan ya apa ya emisi marvel kan lebih enteng ya tapi kalau BC BC tuh inilah yang membuat BC tuh yang dimana melembang sutradara besar kayak kelas Nolan, kelas William Murphy, Christian Bale juga main di film DC karena lagi-lagi DC punya value yang berbeda dari Marvel bahkan DC tuh udah berpengalaman soal buat proyek serial spin-off sebelum MCU adat DC udah buat bikin duluan Smallville Smallville jaman dulu tahun 2000 awal DC udah bikin duluan Smallville Selalu jadi pionernya Iya Smallville Clark & Lewis tahun 1998 banyak, DC tuh jaman dulu udah bikin serial spin-off banyak makanya pas DC udah berhasil bikin The Penguin ini ya lagi-lagi track record mereka udah udah bagus, udah lama juga gitu sih, makanya gue sebagai fans saya suka sih cuman kalau gue bisa sedikit mengkritik ya emang ini TV series di level CGI waktu awal-awal gue ngeliat beberapa adegan berkendaranya gak begitu believable kayak keliatan gitu green screen-nya terus sama satu sih gue staging waktu adegan action series ini tuh gak ngegambarin cukup jelas staging antar karakternya kayak karakter ini tuh lagi nembak ke sudut mana gue cukup bingung gitu entah ini emang digambarkan harus seperti itu gue dibikin bingung penontonnya tapi gue gak nangkep secara keseluruhan yang mana emang itu bukan jualan utamanya adegan action di series ini bukan jualan utama jadi gue memaafkan itu tapi beberapa adegan actionnya dan ada juga beberapa adegan action yang menurut gue keskip gitu tiba-tiba lewat dan si karakter yang awalnya tegang tiba-tiba keluar kayak waktu si Victor Aguilar lagi kabur nih kan kita tegang nih ngeliat dia dikejar kita keskip ke adegan si pingwin pas balik lagi Victor Aguilarnya udah udah gak dikejar gitu dia lagi nyumput itu menurut gue ada beberapa adegan patah di bagian actionnya jadi kayak proses editingnya ya gitu ya iya.. tapi gak begitu mengganggu ke jalan cerita secara keseluruhan iya 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 pasti kalau ada film atau serial perfect pasti ada bolong-bolongnya masih ada lah ya iya 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 wajar 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 dan untungnya Sofia gak dibuat gak dibuat feminisme yang terlalu gimana-gimana ya ga harusnya gak dibuat ke arah LGBT gak dibuat ke feminisme yang dipaksakan maaf ya emisi udah 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 kerapnya gitu mau maaf ya emisi agak tahu long apa coba itu ayo 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 eh tapi Gotham waktu itu katanya si Oswald sama riddler nya agak-agak ya Gateng season ketiga Aduh hancur hancur dan lu bayangin inginnya Colleen Farrell sama jangan-jangan jangan-jangan-jangan jangan-jangan-jangan-jangan jangan-jangan-jangan jangan-jangan eh nih ya buat amerikanus yang yang suka oke oke ya jangan kasihan sempuruh deh lu bikin proyek aja lah makanya kan ada kan tuh teklan gobok gobrok oh iya gobok gobrok jadi ngerti einfach tuh bikin forces banget banget ya Iya benar makin banget mak ada Tuesday tanya tadi hahaha Netflix Iya saber aja akh dark kan Gak ada hasilnya lu masukin ageda seperti itu gitu loh akhir-akhir digamos ada agenda cuman jangan dipublikasikan dong gitu itu Cuma karena goblok banget Apalagi kalau gak penting ke dalam cerita Oke lah kalau misalnya ada beberapa adegan LGBT yang pengaruh gitu ke cerita utama Ya masih bisa diterima lah Tapi kalau yang bener-bener maksain banget Terang-herangan banget ya Di film-film zaman sekarang itu yang keliatan maksa sih Ya itu MCU Akan tahu lo lo Ya iya 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 Aduh aduh Dari ending The Penguin ini nanti di The Batman tuh apa dampaknya di The Batman 2? Ah iya 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 Aftermathnya ya Aftermathnya tuh di The Batman 2 apa? Bruceman jadi kayak gimana setelah ngeliat Clock One si Oswald makin bejat kayak gini Makin parah Kalau aku sih gini pak Kalau kita lihat di ending kan Bad Singdown udah ada ya Nah ini bisa jadi buat kejemahan The Batman 2 bisa Karena apa? Mungkin si Jim Gordon Dia udah nemu berbagai macam kasus penerbakan di Crown Point Sama perang gengster di yang ini Yang apa di cafe yang Cafe apa? Oh iya 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 Cafe apa namanya lupa? Monroe bukan? Monroe ya Cafe Monroe Iya 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 Jim Gordon udah dapet filenya nih Tinggal dia laporin ke Batman Maka di ending tuh Basel muncul kan? Nah ini pasti Jim Gordon mau ngelaporin Ini loh ada kekacauan di Crown Point sama Os udah jadi Boys Pavia juga dan juga penangkapan Sobie Falcon sebagai The Hengman ke Bali Dan dilakukan sama si Dewan Heidi Dewan Heidi kan? Iya kalau udah ada apa kayak persidangan itu pasti ada tuh tuh face jangan lupa nanti akan ada lawyer-lawyer datangkan mungkin membela Sofia atau membela rakan-rakan krompoin tuh kayak gini ya sanggup ya kalau Harvey Dent tuh face memuncul jangan dibuat kayak joget-joget kemana ya joket ke-2 kemana tuh Harvey Dent itu Harvey Dent mbak sorry Harvey itu nggak gitu anjir Harvey Dent tuh Harvey Dent tuh bawa koin cerikasnya bawa koin mana koinnya ya bukan sebagai Harvey Dent pun juga nggak masalah ganti nama jadi siapa aja juga masih bisa bisa nggak penting banget ya nggak penting anjir Astaga ya terus juga ini yang gue juga nggak suka endingnya joker dua yang si hit aku hit leger sih siapa si jokin pini kan di unuh dibunuhkan sama apa sama orang yang dipenjara juga ya gini-gini juga itu kan kayaknya kita kan kayak beraspetasi mah jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh bisa bisa lo bisa lo bisa kalau ngomong-ngomong ini top film udah 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 gak di WB wangimini sudah udah saya di Joker universe ini joketiga bisa dibikin kan udah ada ini apa namanya yang baru jokernya baru-jokernya yang di ending itu yang bunuh atau flag bisa lupa tapi yang nyobikin bisa 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 ya One of the world kalau lagi butuh duit mah ya dia mah ga segala aja ya mungkin iya tapi cobalah lihat nanti gimana nih udah lah sekarang udah ada DC universe James Gunn terus ada L-swordnya dari Matt Reeves ini jadi apa Batman crime epic crime saga kan ya aku segera itu aja gitu itu udah bisa kita narik duit penonton kok harusnya ya dari fans ya ya tapi gini bahwa tapi gini bahwa aku tahu sih ada beberapa fansnya bakal kebingungan karena gini James Gunn punya Batman sendiri Matt Reeves punya Batman sendiri tuh bakal bentrok itu papas bakal bentrok dan ini aku yang khawatirkan sih kalau James Gunn bakal membuat Ashwater juga di siu James Gunn ini bakal dibuat bersamaan gitu makanya aku takutnya apakah fans juga pasti bakal mengikuti ini aku takutkan sih tapi masalahnya ya tapi kalau boleh tahu ya mungkin kalian sempat ngasih gua nih mah di tahun 2013-2014 kan ada tuh filmnya Gerard butter yang London has fallen oh iya oh iya terus ah terus si Channing Tatum kan juga bikin tuh nama-nya white house dung cuma beda cuma beda setahun tapi plotnya sama nah itu kan sebenernya gue juga gue juga pas nonton itu kan jadi ah bener itu kan bukan genre non superhero kan tapi kan sama filmnya lho perasaan tahun kemarin gue nonton film Gerard lho kenapa jago ada beda ya udah hangi ini ini nyambung atau nah itu kan kita juga bingung kan mungkin mungkin kalau buat penonton umum bisa jadi bakal ada sih kebingungan itu apalagi kan sama-sama makin nama Batman kan iya iya gitu dan masih banyak bilang janya nih lanjutannya di Batman yang pertama ya Batman yang disitu bener soalnya kalau menurut gue ya materi komik nih tentang multiverse what if kalau diterapin ke film tuh atau dunia kita tuh bakal nggak terimplementasinya beda men iya 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 kan kalau kalau komik kan bisa berapa ya bereksperimen kemana-kemana imajinasi ya kalau versi lu diterapin multiverse ke film bingung itu cuy iya bener malah ngurangin dan impact nya sih kalau multiverse itu karena kayak satu karakter mati penonton malah mikir oh bisa aja hidup lagi versi yang lain di universe yang lain kan iya 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 ini PR juga sih nanti James Gunn dengan DCU nya ya kalau bisa harus ngebangun branding yang bener-bener kelihatan beda biar mikir kok ini produk yang terpisah gitu iya iya sama batman DCU iya dan satu lagi bro nera kalau misalkan nih batman-nya metriff nih masih jalan ya masih ongoing terus DCU nya aja masih ongoing itu kan pasti kan mereka akan memperebutkan source material itu ya ini ini musuh ini mau dipakai ke siapa musuh kan mau dipakai ke versi siapa ya kan ke siapa jadi kayak terbatas jadi kalau sama kan nggak mungkin bro dalam 11 Oke lu pakai aja si Joker lah oke gua pakainya si Ben kan gua mau kayak gini-gini jadi kan kayak bantrok dalam bener kata lu subscriber bakal samaan itu iya sih tapi lagi-lagi ya lagi kalau Batman James Gunn dia bakal lebih karena komik kalau Batman bakal lebih ke real ya lebih ke realistis dan juga lebih ke ya nyinggung masal sosial kalau James Gunn dia udah konfirmasi Batman nya dia bakal lebih ke komik ya kayak bebe jaman-jamannya Batman Robin Batman Forever iya sama satu pembeda lagi mungkin ini sebenarnya ekspektasi gua sama The Batman 2 awalnya gue berharap The Batman itu bisa dapetin dinamika yang yang bagus lagi sama Robin tapi kayaknya kisah Robin nggak bakal di eksplor lebih lanjut di The Batman nya Matrix karena ini Batman nya DCU nah bakal fokus ke arah sana Batman nya bakal lebih di eksplor tapi itu jadi pembedanya ya itu dia ada sisi Bad Family ya ada sudah apa sudah established kan iya udah established bukan dari nol lagi iya ada Red Tooth ada Red Tooth cuma saya kan dibikin kartun bro ya kartun duluan tapi sebenarnya Robin nya kita udah dapet lah nanti Damien Nguyen langsung nongol di live action iya si bocah tai ngeselin bocang matian tuh the real bocang ngeselin tuh tuh genzet tuh aduh 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 oke lah ya mengenai The Penguin memang kita sebagai fans udah cukup puas mengenai serial BC yang satu ini dan doakan aja sekarang ini bisa menang nominasi ya menang ya menang penghargaan dalam segi serial terbaik serial terbaik dan juga penuh dengan nuansa instik yang oke banget lah dan kalau misalkan matrips bikin spin-off Batman lagi gua pikir joker harus dibuatkan joker versus Barry Kugan oh ya Barry Kugan ya itu kan emang udah ada rumornya kan iya udah tapi itu udah harus Ubuntu tuh joker atau enggak masalahnya Jim Gordon bisa 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 banget lah ayolah please lah kalau gua juga ada imajinasi gua nih kalau buat matrips kayaknya menarik nih Arkham series di eksplor tapi dari sudut pandang orang yang ngatur arkhamnya kayak orang-orang yang suka bereksperimen sama tahanan-tahan yang kayaknya ceritanya sih Hugo Strange menarik di angkat di angkat yeah cocok janganlah dibawa ke DC u-nya James James kayak bakal terlalu jauh lebih berfungsi kalau munculnya di matrips Karena kan versi real ya, grounded ya Jadi di eksplor ke versi dokter-dokter agak-agak psycho gimana Realistis lah Awal pas gue liat di The Penguin ini Lepas apa? Di episode 4 Si Julian Rask kan siapa? Dokter siapa apa ya? Yang ngoperasiin Sofia Oh iya iya Satu lagi gue gak tau siapa ya Agak tinggi ya orangnya Gue bikin itu adalah Hugo Strange Gue bikin gitu Ya bukan Itu kan kalo Iya kalo Bota kacamata kecil gitu Iya sih Gue berharapnya bisa lebih Kan kalo kayak The Riddler Di The Batman dibuat beda sama komik Karena emang sulit kan Iya Dia bakal make sense kalo looksnya kayak di komik Nah kalo Hugo Strange Harusnya bisa dibuat mirip sama komik Karena make sense juga kan Gak ada yang aneh-aneh Pake topeng Pake mata Iya iya bisa sih Jadi komputer mungkin Hei Bayarannya bro Oh gue jalan sebebi 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 Black Adam Aduh Semalah ya Power of DC will change Semalah dia yang bubar keluar kan Eh Gue jalan sebebi Pasti yang mau ngomong DC Arcade Dia mau disitu Berpusat ke Black Adam semua Kan goblok Kan goblok Aduh Masa dia gak pernah ngelawan Sezap sih Itu tuh Gue tuh kayak dapet Vibe kayak Spider-Man gak pernah lawan Green Goblin Atau lawan Venom Lah gak bisa Lu udah satu Lu sebuat Dia bisa Dia maunya Dia gak Dia maunya sama Superman Hanya karena Hanya karena Teman deket Teman deket pak Nepot Semua banget lu anjing Kesel banget Gue ngeliat dia Astaga Untung tamat Tamat pak Udah keluar deh Tapi Sedih Sedih juga sih Kalau disiti utama Sebenarnya itu Film udah ada Potensi Dapat Monumen Loh sebenarnya Dapat Monumental Dapatlah Memang 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 Itu Memang Memang Kacau Semenjak Tahun 2017 Udah Mas 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 Wonder Woman Nama Aquaman Itu Menurut Gua Sarapan Harapan Untuk Ditonton Pun Gua Suka Banget Itu Aquaman Wondoman Sama JL Sarapan Wah Tanpa Makin Makin Terlalu panjang Sih 4 Jam Tapi Lu Nonton Nonton Cuman Itu Tidak sesuai Ekspektasi Gue Suka Gue Bilang Bagus Tapi Tidak sesuai Ekspektasi Keren Ekspektasi Gue Punya Kor Cerita Yang Beda Sama Justice League Joss Wedden Ternyata Setelah Gue Nonton 4 Jam Core Ceritanya Sama Dibuat Lebih Dalem Dibuat Lebih Desainnya Juga Beda Kan Doang Lebih Bagus Juga Bahkan Event Nightmare Masih ada Event Nightmare Gatau Akhirnya Mau Gimana Itu Yaudah Yaudah Lanjut Aku Udah Legowo Sama Tapi Lu Yakin Legowo Kayaknya Di grup Sering Sering Bahas Kakak Wah Om Snyder Kesel Banget Dia udah Fokus ke Netflix Sekarang Sama-sama Kacau Juga Rebel Moon Rebel Moon Jujur Gue tuh Pernah Nonton Rebel Moon Coba Beberapa Menit Gue kurang Interest Gitu Iya Emang Bener Mohon maaf Gue coba Nonton Setengah jam Gue paksa Kan Bukan Karena Gue Suka Sama Zack Versi Apa Ini Nggak Gue Nonton Aduh Tuhan Mohon maaf ya Itu Rebel Moon Nyomot Star Wars Banget Nyomot Star Wars Banget Temanya Dan juga Nggak ada Korrasinya Nggak ada Apa coba Menrebutan Gandum Emang Itu kan Emang Sebuah Draft script Yang mau Dia Lamar Disney Lucasfilm Lucasfilm Mau buat Star Wars film Tapi ditolak Ini bikin Star Wars sendiri Mungkin Dia udah tau sih Lucas ini Terlalu Offset bro Terlalu Apa ya Di luar Jangkauan Kurang lah Ini kata Lucasfilm Kurang 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 Ini kan Kalau Lucas kan Masih seputar Anakin Skywalker Pokoknya Ngebas Marga Itulah Pokoknya Iya Marga Skywalker Skywalker Star Wars Baru juga Mau arah Kesana Kan bro Balik lagi Balik ke Skywalker Ini nggak Bo Kenapa Udah mau Berapa berarti Kan sekarang Udah 9 ya Yang utamanya 9 10 nanti Nanti 10 11 12 gitu Iya Iya pak Aku juga dengar Di twitter juga gitu Star Wars bakal Ada trilogi baru Sama serial Spin off Yang banyak banget Apalagi Sekarang Star Wars Skeleton Crew Itu Star Wars Versi Bocah Apa yang mana Star Wars Versi Bocah Namanya Star Wars Skeleton Crew Skeleton Crew Oke oke Itu trailnya Itu bocil Itu apa ini Star Wars apa ini Kok bocil semua Iya Kayak 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 nonton Spike Kids gak sih Yah Bocil banget Spike Kids Ini Spike Kids banget Aduh Gadeh Gadeh Apa coba This day Aduh Yaudah ya Semoga aja Tentepan MCU bisa bangkit BC juga bisa bangkit Apalagi Tahun depan ini Tahunnya superhero Bangkit lagi pak Tahun depan 2025 ini Tapi 2012 Marvel filmnya Banyak Kalau udah TV Banyak lagi Tiga film Tiga series Live action Sama tiga series Kartun Iya kan Kalau Di situ Tau depan apa Cuma super Bain kan Kalau gak salah Gak 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 Gisitu Gini Sama Peacemaker Peacemaker Sama Waller series Waller Waller itu Ini gue Sampai sekarang Mesti belum Dapet sih Waller mau Nyeritain apa Nah itu dia Sama Kalau gue boleh Nebak ya Kayaknya dia tuh Origin juga Mungkin sama kayak Origin Gak Mungkin kayak awal Mulanya dia kayak Menciptakan tim Success Squad Enggak Argus 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 Itu dia Mungkin Awal-awal Sebelum Ada Success Squad Argus Tau apa Kayak gitu Nanti kan Di DCO Timnya Udah bakal Banyak banget Tim-tim Supernya Ada Ada Di Authority Nanti bakal Dibuat Ada Treasure Commando Success Squad Bakal dianggap Cannon Kayaknya Ini udah ada Tiga Kayaknya Masih nyambung Ke si Waller Iya Iya Spornya Ke arah sana Kali ya Nambah Ke JSA 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 Itu juga Makanya Amal-amal Banyak banget Timnya Mungkin Kalian Di Explore Di Serisnya Mungkin Lagi-lagi Kita Lihat aja Bagaimana Hasilnya Semoga Jadi Bisa Bangkit Tapi Kalau boleh Sedikit Lagi Ini Gue Pernasaran Serisnya Clean Land Itu Gue Pernasaran Wow Sama Sama Ini Belum Rebel Ridge Yang Di Netflix Gue Belum Nonton Tapi Kayak Aktingnya Bagus Banget Lo Nonton Rebel Ridge Lo Pas Nonton Justice League Animated Series Nggak Nonton Di Rebel Ridge Ini Pemerintamanya Kerasa Banget Kayak Si John Stewart Oh Rebel Rebel Ridge Di Netflix Rebel Ridge Itu Film apa ya Film Netflix Film Film Tentang Ex Militer Yang Mengungkap Bobroknya Polisi Tapi Acting dia Pembauan dia Kan dia Udah dipilih Sama si James Gunn Bakal jadi Pemeran John Stewart Personanya Tuk Kerasa Banget John Stewart Jadi bikin gue Penasaran banget Sama serisnya Lantern Karena Pemeran Makanya Gue tuh Sebenernya Penasaran tuh Dari semua Project DC itu Oke lah Kalau Batman Kita udah sama-sama Tau lah ya Mungkin yang lain-lain Superman Udah tau lah Tapi Lantern ini kan Dari tahun 2011 Keterakhir yang Si Siapa sih Si Reynolds Yang udah jadi Deadpool Gue penasaran Nama Lentren Sebenernya Kayak apa sih Asli Soalnya Kayaknya Entah Gak tau Kenapa Disini Kayak Ketakutan Membawa live action Si Green Lentren Gitu loh Kalaupun ada Cuma 5 menit 5 menit Masih trauma Masih trauma Bener Gitu loh Iya Lentren Ceritanya mau dibawa Jadi cerita detektif Iya Bagus sih Bagus sih Bagus lah Bagus Iya Makanya penasaran Iya Itu kayak apa Itu juga dari Ini kan Dari true detektif Katanya Dapat Inspirasi Bukan Besor Maksudnya Bakal banyak Ngambil elemen cerita Serupa dari true detektif Iya Cuma ngambil inspirasi Bukan nyomot ya Inspirasi Iya Ngambil Inspirasi Gitu sih Oke Oke Mengenai The Pink Series Oh iya Bang Gali Tadi belum kasih skor ya Berapa skor Oh iya Gue jujur 8,8 Simar Oke Merit Merit Karena Karena Segi angle nya bagus Disutik Mungkin ada Tadi gue juga Setuju Ada sisi kayak Editing yang harusnya Agak Climax kok Langsung ke sini Gitu kan Dari segi Script Atau naskah Gue suka banget Itu bener Bahasa itu Dalam banget Terus Terus Segi cerita juga Bener Nyambung Gak banyak yang Kosong Nyambung semua Terus Bener Dia kan Filmnya kan Sedikit Action ya Tapi Bisa dibumbui dengan Actingnya Colin Farrell itu Sama Pokoknya Si Yang jadi Sofia Yang jadi Ini Pokoknya Semuanya itu Dapet banget Filmnya itu Bener Menurut gue Bener Drama yang bisa Sejajar Dengan film-film Mafia Sopranos Seven Mungkin Dan lain-lain Seven Fafin saya Itu keren Itu mungkin Bisa lah Ini Saingan Sama Film Kayak gitu Tapi bro Gue tuh Pingin ngeliat Nanti kalau Batman 2 muncul Gue pingin ngeliat Apa sih Dia kan suka Bawa ada Payung tuh Yang ada Oh iya Mata payungnya Oh iya Kalau dibuka Ada senapan Deret Mesin kan Itu sebenernya Perut Jadi Kan sekarang Pingwin kan udah kaya Pak Jadi harus ada itu Saya gak setuju pak Saya gak setuju Itu Itu terlalu Fantasi banget sih pak Kalau gue setuju Kalau gue tim yang setuju Gue gak Gue gak setuju anjir Kayak Itu komik banget Anjir Tapi Masih bisa Dibikin Nonton Apa Yang 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 jadi Inspirasi Film Joker Ya tahun 80an Pokoknya Pemeran utamanya Karakter utamanya Bisa ngeluarin Senjata dari Bajunya gitu Maka Simple gitu Dan gue ngebayangin Misalnya si Pingwin Megang payung Biasa Terus ternyata Si payungnya tuh Terkoneksi sama sistem Senjata di tangannya Gitu aja Udah make sense itu Jadi Senjata Ya Dan Pas dibuka Payungnya Itu bisa jadi Anti Peluru 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 Kayak jubahnya Backman kan Kalau Dia gini kan Tembus peluru Itu sebenarnya Make sense Jadi mood gue Di saat lu udah Upgrade Lu udah harus upgrade Semua Armor lu Geng-geng lu Udah banyak kan Makanya di episode Kelima tuh Yang pingwin Dapet Apa sih Kayak Rumah bawa Kayak Apa Yang krompoin Yang buat Tara itu Sebelum di Sebelum di Bob itu kan Dapet banget Kayak Five Film Batman Makas ya Batman Returns tuh Kayak Pingwin Kayak Air-air Gitu-gitu lah Iya sih At least harus upgrade lah Apalagi sekarang kan Satu-satunya Lawan pingwin Bukan mafia lagi Batman Iya sih Harus ada senjata juga lah Iya Harus upgrade Teripayung Oke lah Jadi makanya itu Komik akurat Di komik Akuratnya Kayak gitu Sama Sigaretnya Main Oh iya Lokoknya Lokoknya Itu Kalau mafia Gak ada rokok Kurang Kurang sangat Nyebat lah ya Tapi di The Batman Memang Ossnya Memang gak rokok Karena lagi-lagi Si Matthew Juga adalah orang Minta buat The Batman Juga gak mau Ada rokok Disitu Oh iya Ada alasan tertentu Ada Jadi Matthew Dia ngomong Dia gak mau Ada rokok Di filmnya Makanya dia gak mau Ada Pejat Ataupun mafia Atau Oz Ataupun Falcon Yang ngerokok di film itu Ya Ya udahlah Tapi Itu mah Hal kecil Hal minor Hal minor Gak masalah sih Meskipun Dia ngerokok Gak masalah sih Tapi penting Actnya bagus kok Tapi itu Fanservice-nya Maksudnya Iya sih Berarti tinggal Topik bundar Coba ungu Jazz ungunya Sama payung Tayung Udah Sama-sama Yang Mata Monocule 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 Apalagi tuh Kalau gak salah Monocule Namanya Iya Itu 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 Ngebantu Ngeliat Oh Mungkin kalau Mata satunya Minusnya Gede banget Atau gimana Nggak ngerti Oh gitu Oke Jadi Untuk Cuman Buat Setempat Bukan Buat Gaya-gayaan Bukan Gue Gak tau Kalau dari Latar belakang Komik Bisa Jadi Jadi Cuman Gaya Penguian Juga Nyentrik Iya 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 Bisa 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 Dan Kuliver Semoga Betah Karena Jangan Sebenarnya Gue Sempat Panik Loh Waktu Di Interview Dia Bilang Gue Nggak Mau Lagi Pake Kostum Penguin Ternyata Jangan 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 Itu Mungkin Itu Bro Pingin Di Nego Gaji Kalau Gue Bener Ada Gaji 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 Kalau Bener Muncul Batman 2 Ya Udah Gue Naik Gaji Udah Pakai Lagi Makeup Berapa Jam Secara Deadpool Juga Lebih Lama Kalau Nggak Salah Deadpool Ryan Reynolds Cuma Satu Seluruh Iya Cuma Kalau Ryan Reynolds Lebih Seneng Karena Pasti Kalau Dia Presentasi Pendapatan Film Apapun Kalau Filmnya Gede Dia Dapat Untung Lagi Ya Bukan Pemeran Utama Juga Kalau Nanti The Batman Ya Ya Gaji Autonaik Ya Gaji Dua kali lipat Gaji Naik Sih Pasti Dibayat Pagi Gaji Naik Harus Lah Wajib Tuh Ya Kuali Final Ya Karena Aku Lihat Dia Interview Sama Media Warner Sama Pasti Interview Sama Si Pemeran Soe Falco Si Christy Miloti Itu Dapat Apa Ya Kemistri Kemistri Ya Ya Dapat Pak Oke Berbeda Banget Ya Suara Dia Sama Beda Orang Beda 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 Banget Itu Dia Kayaknya Kalau Misalkan Colin Farrell Nggak Dimecapin Pake Body Fats Mungkin Mungkin Gue Juga Percaya Gue Sedang Lihat Penguin Kalau Dia Kalau Lihat Film Fais Tapi Masih Ada Loget Yang Suaranya Tapi Kalau Colin Farrell Beda Dari Aksen Udah Beda Soalnya Gini Muka Colin Farrell Muka Muka Orang Baik Banget Dan Di Grup Pernyata Colin Farrell Sebagai Bapak Yang Bicara Sanat Dan Sering Podcast Sama Media Buat Apa Ya Ngertai Anak Anakan Seorang Disabilitas Oh Ya Disabilitas Anak Anak Disabilitas Jadi Coliver Itu Berusaha Jadi Bapak Bicara Bapak Yang Baik Ya Anak Itu Sumpah Sama Aku Anak Itu Remaja Umur 20 Ke Atas Anak 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 Tau Yang Kulihat Disitu Video Cuma Satu Laki Sumpah Sama Aku Anak 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 Autis Autis Itu Aku Benar Nangis Sebagai Bapak Orang Tua Itu Benar Dia Ya kan Tapi kan Tahun Masih Dia Mudah Tahun 2000 Kayaknya Jaman-jaman Batman Nolong Sebelum Ada Christian Kandidat Itu Benar Dia Benar Diperan Ditawarin Untuk Jadi Pemeran Bruce Wayne Disana Eh malah Jadi Dimotiversin Bagus Bagus Tapi Gue juga Pernah Ngeliat Ini Tau Apanya Konsep Artnya Colin Farrell Sebagai Penguin Tapi Versi Kurus Ada Oh Ya Ada Ada Lebih Mirip Sama Emperor Penguin Ya Itu Mungkin Dia mau Mungkin Mau Kesana Kali Ya Di Batman Sempat Kesana Terpikirkan Sempat Sempat Planning Akhirnya Million Gendut Seseorang Seseorang Yang Yang Kita Tahu Di Komik Di Film Di Batman Kayak Joker Gemuk Aja Kan Agak Aneh Aduh Apalagi Apalagi Ada Joker Yang Tato Siapa Si Eh Jangan Lito Eh Jangan Remekkan Aktor Satu Itu Pak Bagus Pak Bisa Dekat Pak Masa Grinch Loh Duh Kenapa Ya Ketawanya Mungkin Ketawanya Agak Dialog Nya Dialog Nya Scrip Nya Kalau Acting Nggak Dia Jelas Kelas Atas Tapi Script Nya Oke 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 Jangan Itu Ya Sebagai Joker Bukan Mobius Ya Ya Itu Dia Gak Acting Itu Kayak Jadi Dia Jadi Dia Jadi Dia Jadi 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 Lonely Man Yang Bodo Amat Ya Itu Cuma Cuma Buntuk Uang Itu Itu Tapi Seran Gua Please DC The Batman Ini Jangan Undang Drog Lagi Pak Serius Jangan Undang Drog Lagi Red Bukan Aja Nih Sampai Sekarang Gak Untung Untung Pak Gak Balik Modal Padahal Ada Chris Evans Iya Eh Pak Spoto Gadget Drog Drog Semua Spoto Gadget Drog Drog Semua Pak Ya Bagaimana Ya Banyak Yang bilang Drog Ego Masalahnya Tidak Dibarengi Dengan Apa Ya Kualitas Leguan Dalam Maska Iya Suka 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 Terlatu Kalau Kerja Kalau Datang Terus Budget Jadi Ya Ibaratnya Uang Sewanya Cuma Lima Jam Terus Gara Drog Harus Nunggu Lapan Jam Kan Kayak Gitu Yang Sampai Diatur Kesana Ya Pengen Jaga Imagen Sebagai Alfamil Yang Tidak Terkalahkan Gak Gitu Dong Eh Aktor Bro Ini Aktor Black Adam Gitu Jadinya Apa Black Adam Kesel Sayang Warna Bruce Sempet Mempertimbangkan DCU Lanjut Tapi Berdasarkan Filmnya Black Adam Sempet Black Adam Flop James Kan Bilang Kita Akan Ribut Langsung Blue Battle Flop Flash Apalagi Itu Itu Salahnya James Gak Terlalu Buru-buru Ngumumin Ribut Oke lah Misalnya Ribut Tapi Jangan Langsung Diumumin Waktu Film-film Lain Belum Tayang Itu Itu Lu Menghancurkan Film Menurut Bagus Bagus Sebenernya Bagus Semua Sazam Flash Itu Bagus Itu Karena Black Adam Flop Itu Si James Kan Terlalu Menghancurkan Image Jadi Nanti Dari Awal I Itu Is About Change Apa Oke lah Itu Mengenai Diskusi Mengenai The Penguin Karena Lagi-lagi Obrol ini Sangat Oke Banget lah Kita Ngomong Di Banyak Faktor The Penguin Juga Sebagai Serial Busy Terbaik Ini Dan Semoga Aja Kedepan Batman Bisa Hadir Dengan Kostum Armor Baru Cita Lebih Dark Lebih Kompleks Dan Juga Oz Sebagai Penguin Rol Kedepan Sebagai Mafia Bakal Dibuat Lebih Bengis Pak Karena Di Serain aja Udah Oke lah Udah Bagus Oke Terima kasih Buat Bang Rendra Dan Bang Galen Di Indonesia Terima kasih Udah Temen Aku Buat Diskusi Mengenai Penguin Yang Satu Ini Oh Ya Mungkin Buat Kalian Yang Baru Kenal Bang Rendra Bisa Bisa Cek Aja Di Youtubenya Karena Itu Bisa Berbagai Macam Conten Conten Bagus Bangga Diluar Perfilman Pak Ya Bahas Bahas Film Dari Segala Teknis Segala Permasalahan Itu Dia Bahas Semuanya Di Youtube Dia Semoga Mencapai 10.000 Subscriber Berbeda Amin Amin Mantap 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 Good luck Thank you Thank you Banggali Thank you Mario Oke Coba-coba Di video Berikutnya Adios Sampai Thank you Dadah Thank you Bro Semoga Selamat Malam Sampai Sampai Sampai